Selamat pagi pada suara dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok Pagrek. Perkenalkan nama saya Nielsen. Perkenalkan saya Kalir. Nama saya Misha. Sekarang kami akan mempresentasikan gelar statis. Proyek yang saya buat adalah kebun ini dengan menanam tanaman sawi untuk mengatasi polusi udara. Dan sebagai penghasil makanan dan oksigen. Sekarang saya akan mempresentasikan data pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, PPKN, Matematika, dan SBDP. Sekarang saya akan menjelaskan pada pengamatan tanaman sawi saya. Dari hari Senin sampai Jumat masih berbentuk biji. Sekarang saya akan menjelaskan garis bilangan. Satu kelompok dibagi 15 biji sawi. Misha mendapatkan 4 biji sawi. Sayang mendapatkan 5 biji sawi. Kailin mendapatkan 6 biji sawi. Bentuk pecahan dari jumlah biji. Yang dibagikan kepada setiap apetat kelompok adalah 4 per 15, 5 per 15, dan 6 per 15. Jadi, guys, berbentuknya adalah 4 per 15, 5 per 15, dan 6 per 15. Sekarang saya akan menjelaskan tabel sifat-sifat teman saya ketika terlihat kelompok. Pertama, saya sifatnya membantu. Kedua, Kailin sifatnya baik. Ketiga, Misha sifatnya baik. Cara menghadapi sifat-sifat yang berbeda Caranya kita harus menghargai, menghormati, dan memahami. Ini adalah poster yang saya buat untuk mengajak orang menjaga lingkungan dari polisi udara. Cara agar lingkungan terhormati dari polisi udara caranya kita harus Tidak membakar litar Tidak membakar sampah Mengurangi kendaraan bermotor Kemudian harus menenang tanaman Laki harus memakai masker Itulah presentasi kelari tadi saya. Terima kasih. Selamat pagi Pak Jawa Sikua Teman-teman Tidak membakar saya Kedua Saya mempresentasikan untuk kolaborasi Masalah yang terjadi saat ini adalah polisi udara Sekarang mengatasinya Saya menanam tanaman Inilah Tampil pengamatan Pertumbuhan tanaman jauh Senin sampai Jumat Masih berbeda Setiap kelompok Dibanggir 15 Bisa mengambil 4 per 15 Sementara mengambil 5 per 15 Saya mengambil 6 per 15 Inilah tentu Dikahkan dari Jumat Dibanggir yang diberikan kepada setiap kelompok Saat minatang tanaman Teman sifat kelompok saya ada yang berbeda-beda Ini adalah Dibanggir seorang teman kelompok saya Dan membantu Nisha baik saya Cara menghadapi sifat yang berbeda-beda dengan cara menghadapi menghormati dan memahami Inilah poster yang saya buat Datangnya polusi udara dari asap pendanaan Asap kabrik Asap rokok Dan penembakan hitam Cara menghadapi polusi udara Kita harus menjaga lingkungan hitam Terima kasih Selamat pagi Ini adalah Ini adalah bentuk pecahan Dari jumlah biji Dari jumlah biji Yang dibagikan kepada setiap kelompok Ini adalah Tampil sifat teman Sifat teman kelompok saya Pertama Nelson rajin Kedua Mimi baik Ketiga Misha jahil Cara menghadapi sifat yang berbeda-beda Dengan cara menghargai Menghormati dan mengahami Ini adalah poster yang saya buat Terima kasih Sekian Presentasi Dari kelompok panggrek Terima kasih Good job Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa